Dinas Perhubungan Kota Ambon berencana berlakukan parkir per jam. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Dorobi Sapulete, sejarah tegas mengatakan pemberlakuan parkir elektronik oleh pemerintah Kota Ambon adalah dalam rangka uji coba untuk nantinya ditetapkan parkir per jam pada lokasi-lokasi tertentu dalam Kota Ambon. Saat ini untuk sementara, kata Sapulete, penerapan tarif parkir pada lokasi parkir elektronik masih normal yakni Rp2.000 per motor. Dikatakannya pihak Dinas Perhubungan Kota Ambon masih mencari solusi agar jika diberlakukannya tarif parkir per jam pada lokasi-lokasi lorong kawasan Ayapati maka parkir kendaraan Roda Empat di sepanjang jalan kawasan Ayapati juga harus dikenakan parkir per jam. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan studi banding ke beberapa daerah di Pulau Jawa guna mempelajari penggunaan alat tarif parkir bagi kendaraan pada bahu jalan raya. Sementara disinggung soal banyaknya peralatan parkir elektronik yang telah mengalami kerusakan dan tidak dapat difungsikan, Sapulete mengatakan pihaknya telah menganggarkan anggaran perbaikan pada tahun 2019 nanti agar bisa kembali difungsikan peralatan tersebut. Sebenarnya tujuannya itu nantinya kita uji coba supaya ke depan nantinya akan ada rencana untuk kita berlakukan sistem parkir jam-jaman. Tapi kalau kita berlakukan sistem parkir jam-jaman di blok Puskut, berarti di depan Ayapati itu mesti kita berlakukan parkir jam-jaman juga. Kan tidak mungkin di dalam Puskut jam-jaman, di depannya tidak. Nah ini kita lagi mencari format yang tepat tentang peralatannya, kalau itu kan dia di jalan umum, di tepi jalan umum. Nah bagaimana sistem deteksi untuk mendeteksi berapa durasi parkir yang dia parkir di situ. Nah jadi itu rencananya begitu. Nah sekarang kan dia mengalami kerusakan, akan diperbaiki. Tahun anggaran 2019 itu kita mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki kerusakan itu. Diberitakan sebelumnya pantauan DMS Media Group pada beberapa lokasi parkir elektronik dalam kota Ambon, terlihat sejumlah alat berupa kamera pengawas dan palang parkir mengalami kerusakan. Max Patia pun anggota DPR Kota Ambon sebelumnya juga diberitakan menduga peralatan yang digunakan adalah barang bekas sehingga mudah rusak.